Keturunan Etnis Jawa Semua berawal pada abad ke-19 Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJR Inom Pembenggunawan menjelaskan Berdekade 1860-an pertambangan nikel menjadi penggerak utama ekonomi di Kaledonia Baru Nah, Prancis lalu membawa buru tambang dari pulau-pulau tetangga Sehatunya dari Hindia Belanda yang kini bernama Indonesia Pembangunan Budaya dan Bahasa Jawa di Kaledonia Baru dari UGM, Subiantoro menjelaskan Awalnya ada 170 orang Jawa yang dikirim Kaledonia Baru dari tahun 1896 Lalu dalam kurun waktu 55 tahun antara 1896 hingga 1949 Sebanyak 19.510 poli Jawa dikirim dengan 87 kapal Sebagian dari para pekerja itu memilih untuk menetap dan menikah dengan warga lokal Akibatnya terjadi hybridisasi atau percampuran budaya antara warga Jawa dengan suku kanak Yang merupakan warga asli Kaledonia Baru Menurut Subiantoro, percampuran budaya ini telah berlangsung selama 8 hingga 9 generasi Akibat hybridisasi ini, keturunan Jawa di negara itu menunturkan Bahasa Jawa versi mereka Yang disebut dengan Bahasa Jawa Kaledonia Baru atau BCKB Ini merupakan versi Bahasa Jawa yang telah bercampur dengan Bahasa Perancis Bambang menjelaskan, saat ini terdapat 320 WNI yang tinggal di Kaledonia Baru Tak ada dari mereka yang menjadi korban kerusuan Sejauh ini juga belum ada rencana untuk mengevakuasi para WNI tersebut Ada pun kerusuan yang berlangsung di Kaledonia Baru Bermula ketika Parlemen Perancis menyetujui penduduk Perancis yang tinggal di Kaledonia Baru Selama 10 tahun diberikan hak pilih dalam pemilu Keputusan ini dikecah masyarakat adat kanak penduduk asli Kaledonia Baru Yang menganggap kebijakan itu akan membuat pengaruh politik mereka kian menyusut Timbas dari gejolak politik itu Penjaraan toko setelah pembakaran gedungan mobil terjadi di sejumlah tempat di Kaledonia Baru Ratusan orang dilaporkan terluka dan tempat orang tewas termasuk anggota polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!